5 kunci kolam lele sehat Minim bau busuk ala omah lele banyumili Yang pertama adalah kualitas air Yang kedua saluran pembuangan yang baik Tiga filtrasi Empat pemberian pellet yang cukup Lima hindari pemberian pakan alternatif yang berpotensi menyebabkan pencemaran air kolam Oke yang pertama ini adalah saluran pembuangan Untuk membuang kotoran yang ada di dasar kolam Agar terhindar dari amoniak Jadi ini dibuang setiap hari setiap pagi Kita buang sedikit Nah ini saya salurkan jadi satu pipa semua Agar tidak berbau di sekitar kolam Itu untuk sistem pembuangannya Dan ini yang kedua adalah filtrasi Nah ini kita filter Kita filter dari kolamnya Jadi ini dua kolam saya jadikan satu filter Tapi untuk filternya kita lakukan bergantian Satu Kita alirkan ke tengah Ke belak Filter yang kedua Lalu disitu ada pompa Kita pompa ke atas Ada filter lagi yang terakhir Nah itu filter yang terakhir Sebelum mengalir Kembali ke kolam Untuk filter itu sendiri Kita pakai Media seperti Arang kayu Batu siaulit Pokoknya semua yang bisa untuk Filter air Bisa dipakai Kita bisa dapat di lingkungan sekitar kita Atau bisa juga beli di Toko-toko aquarium Atau Toko-toko yang Menyediakan Filtrasinya Nah ini Untuk pipa Mengalirkan ke kolam ini Bisa digeser-geser Jadi itu tidak saya lem Supaya bisa digeser Ketika nanti berganti ke kolam yang lain Jadi itu lebih memudahkan Dan lebih Limat biaya Nah mungkin itu dulu Untuk video kali ini Untuk Pembahasan Faktor kunci yang lain Nanti di video berikutnya Supaya durasinya Tidak terlalu panjang Supaya tidak bosan Oke Salam Kumis Lele Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!